Selamat siang Kobam dan teman-teman Kobam. Selamat ulang tahun ke-25. Semoga terus maju. Saya diminta sedikit bicara tentang sejarah dan kota. Dalam kajian perkotaan oleh disiplin arsitektur dikenal analisis diakronis dan analisis sinkronis dalam suatu pendekatan yang disebut kajian tipomorfologi. Yang diakronis itu pada dasarnya adalah kesejarahan. Tujuannya adalah melihat bagaimana unsur-unsur terbangun kota muncul dan berubah pada zaman-zaman berbeda. Unsur-unsur ini digolongkan menjadi tipe-tipe, maka muncul istilah tipologi atau nalar-tipe. Sedangkan istilah morfologi mengacu kepada perubahan bentuk dalam waktu. Ketika berusaha memahami sebab atau latar belakang dari unsur-unsur itu, kemunculan dan bentuk serta perubahannya, maka kajian arsitektur melirik juga kepada kekuatan-kekuatan di luar dirinya, yaitu agensi orang tertentu, struktur sosial masyarakat, nilai budaya termasuk agama, kekuatan politik yang sedang berlaku atau menentukan, atau keadaan alam, kepentingan ekonomi, dan lain-lain. Analisis sinkronis melihat hubungan antara unsur-unsur sejaman, termasuk kekuatan-kekuatan yang sedang berlaku. Aldorosi menggambarkan kota itu seperti halaman buku yang ditulisi berkali-kali, seperti sebuah palimpsest. Tiap kali menghapus yang sebelumnya dan ditulisi dengan tulisan baru. Namun, seringkali jejak dari sebelumnya masih ada. Kadang jelas, kadang berupa bayangan. Kadang pada tulisan lama yang dipertahankan, ditambahkan catatan-catatan di samping atau di bawah baris-barisnya. Banyak tempat di dunia memang diduduki bangunan berbeda, atau kompleks yang berbeda, atau bagian kota yang berbeda pada zaman yang berbeda. Misalnya, Masjid Tuha Indra Puri di Aceh didirikan di atas fondasi sebuah kuil Hindu. Haji Sofya kita ketahui di Istanbul dibangun sebagai gereja, lalu menjadi masjid, kemudian museum, dan sekarang kembali lagi digunakan sebagai masjid. Kompleks Ratu Boko di Yogyakarta mungkin dulu adalah sebuah istana. Sebuah asrama, dan dari zaman ke zaman mendapatkan tambahan-tambahan bangunan. Gejala baru akhir-akhir ini adalah alun-alun, yang sebenarnya adalah suatu tipologi, suatu istilah khusus pula, yang terikat dulunya kepada suatu konteks nilai, tempat, dan tatanan lebih luas, dan berlapis-lapis. Kini, alun-alun sedang ditulis ulang menjadi taman kota, tempat parkir, pasar, atau apapun yang dapat disematkan padanya, tetapi pada tempat yang sama dengan bentuk luar yang umumnya tidak berubah. Istilah lain yang penting dalam pendekatan tipe morfologi yang terkait sejarah adalah fragment. Aldorossi menerangkan fragment seperti dalam bidang arkeologi, yaitu suatu fragment adalah sekeping tertinggal yang ditemukan dari sesuatu yang lebih besar yang utuh. Fragment dalam keadaan tidak utuh itu menggantungkan maknanya kepada hubungannya dengan sesuatu yang utuh itu, yang menyebabkannya dapat dikenali sebagai bagian atau representasi dari suatu gaya, dari tempat tertentu, yaitu konteks ruang, dan dari zaman tertentu, yaitu konteks waktu. Kota adalah kumpulan fragment-fragment itu yang berasal dari zaman-zaman berbeda, berkumpul, bercampur di dalamnya. Tetapi kajian perkotaan atau urban studies melihat bahwa pendekatan seperti di atas itu masih terbatas dan tidak mencukupi, karena pada akhirnya mengarah hanya kepada pemahaman dan gambaran bentuk fisik. Meskipun banyak kehidupan sosial berkelindan dan bahkan bercetakan pas pada tatanan fisik kota, seperti misalnya di cakra negara, tetapi banyak hal lain tidak selalu demikian. Cakra negara sendiri adalah suatu contoh unik. Saya uraikan di bab 12 buku saya, kota ini sekarang adalah sebuah kecamatan, bagian timur dari kota Mataram di Lombok. Hingga tahun 1950-an, ia masih jelas terpisah dari Ampenan, yaitu bagian barat kota Mataram, inti kota Mataram di bagian tengah, serta sekitarnya. Dunia mengenal cakra negara sebagai tempat ditemukannya pertama kali suatu salinan kakawin desa Warnana yang kemudian disebut negara kertagama, yang menggambarkan dengan terperinci Majapahit dan ibu kotanya, Trowulan, pada abad ke-14, di masa kekuasaan Haimuruk. Sejak penemuan itu, pada tahun 1894, orang berlomba-lomba meneliti Trowulan dengan suatu ironi, lupa meneliti cakra negara itu sendiri. Seorang teman mengatakan, ini seperti menemukan barang bukti, membawanya pergi, lalu lupa mengolah TKP, tempat kejadian perkara. Cakra negara adalah sebuah kota Hindu tipikal yang paling utuh yang ada di Indonesia, melebihi yang ada di Bali, dan tentu saja lebih jelas daripada Trowulan itu sendiri, sebab hingga sekarang cakra negara masih utuh, pola, dan banyak unsur-unsur lainnya, termasuk pura utama dan pura-pura komunitasnya. Ia digagas mungkin sudah sejak pertengahan abad ke-18, dan dibangun selengkapnya di awal hingga pertengahan abad ke-19. Pada cakra negara ini, pola organisasi sosial bertepatan dengan pola fisik. Satu blok mewadahi satuan kolektif sosial terkecil, seperti RFD kita, tetapi lebih sedikit jumlah kakaknya, dan beberapa blok mewadahi satuan lebih besar yang terdiri dari beberapa dari yang kecil itu, dan seterusnya. Bab cakra negara buku saya mungkin yang pertama, yang menampilkan peta berwarna terprinsip puri cakra negara, lengkap dengan terjemahan keterangannya, setelah puri itu sempat dihancurkan pada tahun 1894, dan dibuatkan petanya, dan diterbitkan pada tahun 1895. Namun, banyak kehidupan telah bercabang dan berubah bentuk yang tidak sejalan dengan bentuk kota dalam pengertian fisik. Kajian tentang kehidupan di dalam kota sangat berbeda, misalnya dari ahli seperti Abdu Malik Simon, sampai ke Jerome Taddeye yang sempat dibahas di Kobam, dan bukunya juga diperlukan Kobam. Lagi pula, misalnya kajian tentang kehidupan kaum terpinggirkan, antara lain kaum miskin kota dan pekerja informal, memerlukan pendekatan-pendekatan lain, meskipun pemahaman akan dimensi keruangannya, dapat dibantu dengan pendekatan tipomorfologi. Karena itu, buku saya sebenarnya tidak melakukan pendekatan tipomorfologi secara ketat. Saya lebih melihat tiap-tiap kota sebagai jendela untuk melihat berbagai dimensi realitas yang tercermin atau terwujud pada atau melaluinya. Selain mencoba memahami kota-kota itu pada dirinya sendiri, sebab itu misalnya pada bab 17 yang berjudul Susilo dan Kebayoran Baru, saya menguraikan kehidupan Susilo itu sendiri, sebab kehidupannya mencerminkan berbagai hal dalam kehidupan dan perkembangan kekotaan kita, misalnya tentang munculnya dan riwayat kelas menengah, tentang pemikiran kekotaan Jawa dan Barat, tentang masalah perumahan sejak akhir abad 19 hingga pertengahan abad 20. Sedangkan pada bab 1 berjudul Ternate, selain menggambarkan perkembangan bentuk kota itu, saya mencoba meneropong berbagai hal lain. Misalnya kapitalisme rempah dan kemudian tambang, suatu gejala baru di tempat yang sama, eksotisme barat atas rempah dan sebetulnya juga burung, dan tentang perang Ali, bukan Ali Sadikin, tapi Ali pembantu Alfred Russell Wallace. Wallace kita ketahui menuliskan penemuannya tentang mekanisme seleksi alam di kawasan Maluku, dan mengirimkannya dari Ternate, sehingga dikenal sebagai The Letter from Ternate, atau The Ternate Essay. Mekanisme seleksi alam adalah bagian penting dari teori evolusi Darwin. Juga dibahas bahasa Ternate di bab ini, terutama yang unik, yang terkait dengan istilah-istilah keruangan, dan perkembangan mutatir kehidupan kaum muda di sana. Kehidupan masa kini pekerja dan migrasi ke Batam adalah bagian yang penting juga, pada bab 3 yang saya beri judul Tanjung Pinang dan Batam. Batam sebenarnya merupakan pengalaman sangat penting dalam sejarah perencanaan kota Indonesia. Inilah kota industri pertama yang direncanakan sejak awal. Bahkan, pengalaman pertama dalam membuat kota baru setelah kebayoran baru, jauh sebelum pihak swasta bahkan mulai berpikir tentang kota baru. Bagaimana kita bisa melupakan pengalaman yang sangat penting itu untuk gambaran terperincinya, termasuk kinerja ekonominya, serta beberapa gosip tentang para pendirinya, yaitu Suharto dan Habibie, mohon sudi membaca sendiri nanti di bab 3. Bab 4, Banda Aceh, memanfaatkan juga peta-peta tua terperinci yang dibuat ketika serangan Belanda pada tahun 1873. Padahal ada unsur penting sejarah perancangan kota di Nusantara sebenarnya, yang sampai saya selesai menulis buku saya, rasanya masih kurang dibahas. Dalam hal ruang terbuka ini, saya melacak sejarah publik sampai kepada dinas Prasasti Talangtuo, yang bertanda tahun 23 Maret 684 Masehi. Ini di dalam bab berjudul Kebun, Alun-Alun, Taman, dan Lapangan. Prasasti ini berisi keterangan peresmian sebuah kebun perlak untuk, kutip buka, siapa saja yang lewat maupun singgah, memperoleh makan dan minum secara cuma-cuma, kutip tutup. Karena itu, kita dapat mengatakan bahwa ruang terbuka umum pertama yang diketahui di Indonesia sejauh ini adalah berupa sebuah kebun. Sejak itu, sebenarnya Nusantara memiliki tradisi rancang taman yang kaya dan sangat luar biasa, yang kelihatannya belum sungguh-sungguh menjadi acuan para perancang masa kini, yang sebenarnya mendapat banyak kesempatan merancang taman di kota-kota kita akhir-akhir ini. Namun Aceh sendiri tentu saja pernah memiliki taman yang dimiliki dan dibangun oleh Sultan Iskandar Muda, kemungkinan diselesaikan oleh Iskandar Tami di abad ke-17, yang masih memiliki tinggalannya dan dapat direkonstruksi secara cukup nyata melalui pembacaan kitab Bustanul Salatin oleh Araniri. Bab Aceh juga berisi uraian tentang rekonstruksi pasca tsunami 26 Desember 2004, berdasarkan antara lain pada pengalaman pribadi saya. Tidak lupa juga Aceh penting ketika kita mengulas sejarah kopi. Tentang yang terakhir ini, saya menerapkan pendekatan yang telah saya sebutkan. Melalui Aceh, saya menuliskan sejarah kopi dan gejala budaya kafe, bukan kopi. Bagi saya kehidupan kafe atau kafe itu beda dengan warung kopi. Bukan hanya di Aceh, tetapi juga di daerah-daerah lain sebagai suatu gejala perkotaan umum sejak awal abad ke-20, bahkan sebetulnya di akhir abad ke-19. Warung kopi tertua itu kita ketahui berasal dari akhir abad ke-19. Warung tinggi. Selain itu, Aceh memiliki sejarah bentuk masjid yang unik, yang secara lebih terpensi ada di bab 4 tentang masjid. Teman-teman, demikian tadi itu sekilas ya, cuplikan dari buku, dari bab-bab dari buku saya yang berjudul Kota-Kota Indonesia Pengantar Untuk Orang Banyak sebagai ilustrasi tentang sejarah dan kota. Buku itu akan diterbitkan Kobam, bekerjasama dengan Rujak Center for Urban Studies. Peluncuran insya Allah akan diadakan pada bulan Agustus 2023. Akhirnya, sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa setelah membaca sejarah kota lebih banyak, berbagai hal tentang pemahaman kita akan kota Indonesia tanpa perlu diubah. Misalnya, tidak benar kota-kota Jawa itu dengan alun-alunnya menghadap ke utara atau selatan. Masjid juga tidak benar selalu berada di sebelah barat alun-alun. Juga tidak benar hal itu karena kemudahan menghadap Qiblat. Selain itu, peran air dan gunung jauh lebih penting daripada dugaan selama ini. Namun, di atas semuanya yang paling penting adalah bahwa ternyata kota-kota Indonesia memiliki banyak sekali pelajaran dan presiden yang tampaknya selama ini belum cukup diungkapkan. Dan karena itu masih harus dimanfaatkan. Untuk cerita selanjutnya yang lebih terperinci, mohon sudi membaca langsung dan selangkapnya buku saya. Karena kalau dijelaskan ringkas, saya khawatir menimbulkan salah paham. Sedangkan urain di buku tersebut sebenarnya cukup terperinci, mengandung data dan nuansa yang menurut saya cukup kaya. Semoga nanti teman-teman memang memperoleh kesan demikian. Terima kasih, sekali lagi selamat ulang tahun kepada Kobam dan salam kepada teman-teman yang menghadiri acara peringatan ulang tahun ke-25 ini. Salam saya dari Pulau Kecil, Yaksan di Korea Selatan. Salam. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih.